Intro Maraknya semburan hoax menjelang pemilihan presiden 2019 membuat teku Adi Fitrian atau yang akrab dipanggil Tompi tergerak untuk turut langsung memerangi hoax Tak hanya turut memerangi hoax, musisi jazz yang juga dokter ini juga menjatuhkan pilihan dan membela calon presiden Jokowi Hal itu diungkapkan Tompi kepada awak media Usai tampil menyanyi di acara gala dinner yang digelar tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah Jawa Timur di Ballroom Hotel Sangrila, Surabaya Senin 18 Maret 2019 Ya sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya itu saya memang agak membatasi diri gitu untuk tidak manggung acara langsung yang persinggungan dengan kampanye langsung Di tahun yang pemilihan sebelumnya juga di Pilpres yang sebelumnya juga tuh hanya di konser dua jari saya muncul Nah sebelumnya saya nggak nongol ya Nggak ikutan tim kampanye, tim sukses gitu Nah yang demikian juga dalam Pilpres kali ini gitu Tapi makin-makin dekat ke arah pemilihan saya ngerasa Hoax ataupun kabar bohong yang dihempuskan oleh kelompok tertentu itu mulai merisaukan gitu Dan banyak yang kemakan gitu Jadi banyak yang percaya gitu Jadi even sedara-sedara saya di Aceh ada yang sedara saya langsung ya saya nggak tahu yang lain gitu Ada yang sampai nanya langsung emang bener begini Emang bener pelajaran agama mau dihapusin misalnya Emang bener apa namanya Jokowi itu PKI Jadi hal-hal dasar yang maksudnya secara akal sehat itu nggak mungkin gitu Tapi di daerah itu berhempus kencang gitu Jadi saya ngerasa ya terlepas dari profesi saya sebagai seorang dokter gitu Tapi saya lebih di sini lebih sebagai seorang seniman yang punya kontribusi moral untuk meluruskan yang keliru-keliru gitu Saya pribadi nggak pernah yang sebutnya menghujat apa namanya pastuan lain yang memang bukan pilihan saya misalnya gitu ya Nggak perlu saya hujat gitu Jadi yang seharusnya aroma yang berkembang itu harusnya adalah aroma yang masing-masing itu saling memberikan hal-hal positif apa nih Dari pasuan masing-masing gitu Jadi jangan ada berita-berita urusan sembahyang lah diurusin Urusan itu kan personal banget gitu Pak Prabowo mu sembahyang gimana Pak Jokowi sembahyang itu urusan mereka dengan Tuhan ya gitu Nggak ada hubungannya dengan kita gitu Tompi pun menunturkan alasannya menjatuhkan pilihan ke Jokowi Kalau gini saya percaya saya merasa bahwasannya perubahan yang sangat besar dari yang dulu ke sekarang Itu banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang dulu tuh kok gini sih kok kenapa nggak begini sih Sekarang tuh mulai terjawab Apakah terjawab tuntas belum gitu tapi apakah jelas progresnya iya Jadi ini sesuatu yang saya rasa nggak mudah Kalau mudah dari dulu udah dikerjain gitu Jadi dan saya percaya kalau ini diterusin mungkin akan lebih gampang mencapainya daripada dibongkar ulang disusun lagi dari nol gitu Tompi juga menaruh harapan besar dari kepemimpinan Jokowi ke depan Saya masih menaruh harap banyak sama kepemimpinan Pak Jokowi dan nanti orang-orang sekitarnya Untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan Jadi sebenarnya ini lebih ke maunya saya sih Maunya saya kebetulan tidak akubur dengan cara kerja beliau Jajeli Rois Jatimno.com Sub indo by broth3rmax